Terdapat 6 oknum polisi di Lubuk Linggau dinonaktifkan sementara terkait kasus tewasnya seorang tahanan bernama Hermanto, 45 tahun. Penonaktifan ini dilakukan untuk proses investigasi oleh Bidang Profesi dan Pengamanan atau BIDPROPAM, Polda, Sumatera Selatan. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 18 Februari 2022, Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Harisandi memberikan penjelasan. Keenam oknum polisi tersebut merupakan anggota penyidik Polsek Lubuk Linggau Utara, Sumatera Selatan. Haris menerangkan 6 oknum polisi tersebut masih dalam proses pemeriksaan. Ia berjanji akan mengambil tindakan tegas jika keenamnya terbukti terlibat dalam kasus kematian Hermanto. Kendati demikian, pihaknya masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sebagai informasi, jenazah Hermanto telah menjalani autopsi hal ini untuk mengetahui penyebab kematiannya. Diduga Hermanto menjadi korban penganiayaan di dalam sel tahanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!